Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya apa kabar, semoga sehat selalu ya nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik yang berbeda dari topik yang sebelumnya nah untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang transformasi laplace transformasi laplace itu seperti apa kita lanjut ke slide berikutnya nah yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah dalam kalkulus kalau kalian ingatinya dalam operasi diferensial atau turunan dan integral itu bersifat linear, yaitu ketika kalian menurunkan suatu perkalian dari konstanta dengan suatu fungsi fx ditambah suatu konstanta beta dikalikan dengan gx, maka alpha dan betanya bisa kalian keluarkan ya, kemudian dikalikan dengan masing-masing turunan dari fx dan gx sama halnya dengan integral ketika kalian mengintegralkan alpha kali fungsi fx ditambah beta kali gx itu nanti alpha sama betanya karena dia adalah konstanta bisa kalian keluarkan maka dikalikan aja dengan integral dari fx dan gx nah, operasi linear yang kalian punya ini dalam turunan maupun integral itu men-transformasikan suatu fungsi ke dalam ekspresi lain kalau misalkan kita punya fungsinya adalah x kuadrat maka kalau misalkan kita menurunkan x kuadrat ternyata kita dapat punya fungsi yang berbeda yaitu 2x kemudian, kalau misalkan kita mengintegralkan dengan batas antara 0 sampai 3 dari fungsi x kuadrat ternyata kita nemu jawaban lain atau bentuk lain yaitu 9 sedangkan, kalau kita mengintegralkan tanpa batas dari fungsi x kuadrat dx maka kita punya bentuk lain yaitu x pangkat 3 plus 3 plus c nah, pada bab ini yaitu bab transformasi Laplace nanti secara khusus akan dibahas suatu improper integral yang mentransformasikan suatu fungsi ft ke dalam fungsi dengan parameter s jadi kita merubah yang awalnya fungsi ft ke dalam fungsi dengan parameter s nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari transformasi Laplace kalau kita punya suatu fungsi ft dengan tnya adalah positif maka kita bisa mencari integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikalikan fungsi ft dt karena batasnya ada integralnya maka kita bisa mencari limit dari b menuju tak hingga antara 0 sampai b e pangkat min st ft dt nah, ketika kita mencari integral dengan batas 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft itu adalah suatu definisi dari transformasi Laplace dari fungsi f nah, dengan syarat limitnya itu harus ada ini ya jadi transformasi Laplace dimana ft itu dibentuk dari fungsi ft ke parameter s fungsi yang lain tapi parameter s itu dengan mengintegralkan dengan batas 0 sampai tak hingga ini nah, notasi dari transformasi Laplace adalah lft dimana lft adalah fungsi fs yaitu fungsi dengan parameter s yaitu operasinya adalah integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikalikan ft dt nah, selanjutnya dalam transformasi Laplace itu berlaku sifat atau operasi linier dimana kalau kita mentransformasi Laplace kan fungsi alpha dikalikan ft ditambah beta dikalikan gt maka alpha dan betanya karena dia konstanta bisa kalian keluarkan tinggal di kalikan dengan transformasi Laplace dari fungsi ft ditambahkan transformasi Laplace dari gt untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal disitu kalian disuruh menentukan transformasi Laplace dari 4 fungsi yang diketahui yang pertama adalah fungsi ft sama dengan a dimana a konstanta ft sama dengan sin at ft sama dengan e pangkat at dan ft sama dengan t pangkat alpha untuk lebih jelasnya kita masuk ke penyelesaian nah di nomor yang pertama kita tahu bahwa fungsi ft nya adalah a maka kalau kita nyari transformasi Laplace dari fungsi ft berarti kan l ft sama dengan la dari definisi transformasi Laplace dimana integralnya itu antara 0 sampai tahingga e pangkat min st kali ft silahkan kalian ganti aja ft nya dengan a maka diperoleh ini nah selanjutnya cari karena a adalah konstanta kita keluarkan a nya kemudian karena ini ada batas dari integralnya itu tahingga maka kita kita nyari limitnya limit b menuju tak hingga dari integral 0 sampai b e pangkat min st dt nanti dapat tinggal diintegralkan saja integral dari e pangkat min st itu kan min e pangkat min st per s dengan batas antara 0 sampai b berarti kita masukkan berarti e pangkat min sb dikurangi e pangkat min s kali 0 berarti e pangkat 0 di sini nah ternyata nanti diperoleh kalau hasil transformasi untuk fungsi ft sama dengan a itu adalah a per s dimana s nya itu pasti positif ini nah untuk contoh yang kedua kalau kita punya ft nya adalah sin at maka transformasi laples dari fungsi ft nya itu sama dengan sin at baik tinggal dimasukkan aja ke rumus definisi dari transformasi laples ini kan berarti kita cari integral dari 0 sampai d e pangkat min st kali sin at dt nah ini cara nyari integral nya tinggal menggunakan integral parsian silahkan diperhatikan kita misalkan yang paling gampang itu u nya adalah fungsi yang bisa diturunkan berarti kita pakai u sama dengan e pangkat min st maka turunannya adalah min s e pangkat min st kemudian sin at nya kita misalkan sebagai fungsi dv dimana v nya nanti integral dari sin at nanti kita dapat fungsi v nya itu adalah min seber a cos at nah selanjutnya tinggal memakai rumus nah ini memakai rumus uv min integral v du tinggal dimasukkan saja nah ternyata hasilnya kalau kalian perhatikan ini ada oh iya ini ada integral lagi disini otomatis kalian harus nyari integralnya lagi dari integral 0 sampai d e pangkat min st cos at kalian cari integralnya lagi dengan rumus integral parsial sama nanti dimisalkan u nya e pangkat min st dv nya itu berarti cos at ternyata diperoleh integralnya itu ini integral dari 0 sampai b e pangkat min st cos at berarti dapatnya ini nah ternyata kalian bisa perhatikan disitu ada integral 0 sampai b e pangkat min st sin at ini sama dengan soalnya jadi ini ini kita pindahkan ke ruas kanan eh ke ruas kiri disamakan dengan ini dijumlahkan nanti diperoleh ini pokoknya yang teliti ya kalau ngitung ya tapi ini sebagai pembuktian saja nanti rumus yang ini kita akan pakai secara umum kita akan pakai ternyata hasil transformasi dari fungsi sin at itu sama dengan a per a kuadrat plus s kuadrat ini dengan cara yang sama kalau kita punya fungsi cos at ternyata hasil transformasi dari fungsi cos at itu berarti s per a kuadrat plus s kuadrat nah sebenarnya kita nanti akan memakai rumus kedua rumus ini kalau yang penurunan ini ya untuk mendapatkan rumus ini gimana gitu yang kita pakai adalah rumus ini yang berwarna hijau itu ya nah selanjutnya untuk yang nomor tiga yang ditanyakan adalah transformasi dari fungsi e pangkat at sama cara nyarinya dengan definisi transformasi dimana integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st kali e pangkat at dt limit b menuju tak hingga dari 0 sampai b e pangkat a min s kali t dt tinggal diintegralkan biasa saja berarti 1 per a min s e pangkat a min s pangkat t kali antara batasnya antara 0 sampai b nanti tinggal dimasukkan saja ternyata secara umum kalau kita punya fungsi ft nya sama dengan e pangkat at dimana a itu adalah suatu konstanta maka hasil transformasinya adalah 1 per s min a dengan s itu lebih besar dari a ini ini ya berarti secara umum memakainya ini selanjutnya untuk yang fungsinya bentuknya t pangkat alpha sama kalau kita mencari transformasinya seperti ini ini penurunannya sebenarnya ini sesuai definisi ya lihat coba cari di buku intinya sebenarnya kita memakai rungus yang ini saja jadi jangan pusing gara-gara penurunan ini intinya kalau misalkan kita punya fungsinya adalah t pangkat alpha maka yang dijadikan adalah transformasi laplace-nya maka diperoleh gamma alpha plus 1 dibagi s alpha plus 1 atau biasanya kita tahu bahwa alpha-nya itu adalah n n itu adalah bilangan asli kalau misalkan kita punya fungsi t pangkat n dengan n bilangan asli kita jadi transformasinya itu diperoleh dari n faktorial dibagi s pangkat n plus 1 dimana s positif ini ya secara umum ini ada tabel transformasi laplace sesuai dengan fungsinya masing-masing jadi kita menggunakan tabel ini untuk mencari transformasi laplace dengan fungsinya itu disesuaikan kalau fungsinya 1 berarti hasil transformasinya adalah seperti s t pangkat n itu n faktorial per s pangkat n plus 1 dan seterusnya ini sampai cos hiperbolik at sin hiperbolik at contoh yang kedua yang paling gampang silahkan dilihat untuk transformasi laplace untuk fungsinya adalah t e pangkat 4 t kemudian ini ft yang kedua adalah fungsinya e pangkat min t sin t sorry ini harus sin t t untuk contoh yang pertama kalau kalian perhatikan kita punya fungsi ft nya t t kali e pangkat 4t kita jabarkan satu-satu ketika t nya itu ketika kita punya fungsi t kalau kalian perhatikan t itu masuk fungsi kedua t pangkat n karena dia t berarti n nya itu sama dengan satu maka nanti hasil transformasinya adalah satu faktorial dibagi s satu ditambah satu satu faktorial dibagi s satu tambah satu maka hasil transformasi dari t itu adalah seper s kuadrat nah yang kedua kita punya fungsi e pangkat 4t nah kalau kalian perhatikan e pangkat 4t itu masuk ke bentuk fungsi yang keempat ini ya hasil transformasinya adalah satu per s min a maka kalau kalian perhatikan disini maka a nya adalah 4 hasil transformasi dari e pangkat 4t itu berarti satu per s min 4 nah untuk mendapatkan nilai dari transformasi fungsi te pangkat 4t berarti ada dua fungsi disini maka kita perhatikan disini kalau kalian lihat fungsi s disini yang pangkatnya paling tinggi adalah s pangkat 2 hasil transformasi dari t pangkat 1 nah yang kedua kan kita punya seper s min 4 s min 4 maka untuk mendapatkan fungsi dari hasil transformasi te pangkat 4t maka kalian substitusikan saja s min 4 itu ke dalam fungsi s kuadrat s nya s kuadrat disini kalian ganti jadi s min 4 maka nanti hasil transformasinya ini kita substitusi ke s yang pangkat tingginya maka transformasi dari fungsi te pangkat 4t itu berarti 1 per s yang disini kita ganti s min 4 s min 4 kuadrat itu ya gampang ya nah kalau belum paham kita next ke contoh yang kedua kita punya fungsi e pangkat min t sin t kita punya 2 fungsi disini e pangkat min t dan sin t kalau kalian perhatikan e pangkat min t itu kan masuk ke fungsi yang ke 4 dimana alphanya berarti min 1 maka hasil transformasinya adalah 1 per s min a atau 1 plus 1 nanti kemudian fungsi yang kedua adalah kita punya sin t dimana sin t hasil transformasinya adalah a per a kuadrat plus s kuadrat dengan a nya 1 maka tinggal dimasukkan saja 1 per 1 plus s kuadrat nah kita perhatikan lagi disini s nya itu yang paling tinggi pangkatnya adalah s kuadrat hasil transformasi dari fungsi sin t maka hasil transformasi dari e pangkat min t ini s plus 1 kita substitusi ke sini s yang disini kita ganti jadi s plus 1 ini maka nanti dapatnya 1 ditambah s yang disini kita ganti jadi s plus 1 kita kuadratkan gitu ya jadi hasil transformasi dari fungsi e pangkat min t sin t itu sama dengan 1 per 1 ditambah s plus 1 di kuadratkan nah untuk lebih jelasnya lagi silahkan kerjakan soal-soal ini nanti kita bahas sama-sama gitu ya jadi video ini memberikan penjelasan yang lebih daripada kemarin kemarin saya mohon maaf karena videonya kurang lengkap gitu aja ya silahkan dikerjakan silahkan dibahami dibaca materinya nanti kalau ada pertanyaan silahkan jawab ke saya atau tanya di grup untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh